musik pokoknya selamat datang Lintar ya, kita bisa cari dulu Maris, Maris udah pernah coba pake git port belum? Maris Kak Cik lagi mau nyoba nih Ntar, share disini ya Jadi kayak google collect gitu, tapi pake github Kak Cik, kamu coba set up blockchain disitu Very mean Nah Eh belum siap sih, mana sih kayaknya? Jangan lupa // Gidikan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ini ya, kalau di Fasilkom, itu memang isinya tuh homograman, Tayo. Jadi lebih ke matematik gitu ya, ke sains lah gitu. Tapi nanti belajarnya kan pasti ada, ini pasti ada nih, ini lebih matematik banget nih, ini aljabah linear, basis data, data pemutaman, matematika diskret gitu ya, ini statistik, ini udah lah. Ini algoritma dan data structure sebenernya kurang lebih tuh Tayo udah belajar, yang kacik-kacik yang ke Tayo tuh ini, struktur data dan algoritma. Pokoknya pemograman gitu ya, lebih ke gimana cara kita coding gitu ya, sistem komputer tuh kayak gimana lah. Nah, mata kuliahnya tuh kayak gini, jadi analisis nomerik tuh gimana mengolah angka gitu ya, matriks yang kayak gitu, tunggu-tung umur segala macem, jaringan komputer nih harus bisa kalkulus kan matematiknya. Terus isinya tuh pemograman sama organisasi komputer, sistem, ada sistem digital nih sedikit, terus perangkat lunak sisanya, software-software, OS gitu ya. Nah ini teori bahasa dan automata ini lebih ke komputer sains gitu, dia nanti ngajarin gimana cara kita melihat bahasa, apa ya, desain komputer tuh bisa kayak gimana gitu. Terus basis data, ini ada hacking, ini asik loh, ada hacking, ada digital forensik, ini kacik-kacik juga ngajarin kayak gini ya, tapi di-tel you namanya sistem komputer, jadi ini mirip lah sama hasil komo-i. Belajar bikin game, terus grafik komputer, semantik gitu ya, pengetahuan, ini lebih ke pemograman, lihat nih semuanya pemograman, software aja semua. Robotika nih kayaknya cuman intro lah ya, nggak akan dalem gitu. Dan gitu lah, pokoknya kurang lebih kayak gitu. Nah ini, kayak gitu ya, itu adalah hasil kom ya. Nah, bedanya sama elektro, kalau Tayo lihat, kalau semester 1 sama semester 2, biasa lah ya. Kalau di TB tuh, TPP namanya, itu pasti belajar fisika, kalkulus, kimia, mungkin ada, ini memang nggak ada kimia ya, ada pengantor, teknik elektro. Terus fisikanya tuh lebih ke arah, nantinya akan lebih ke arah listrik kan, dunia. Terus ajabah linear juga ada kan, sama. Nah, ini mah semester 1 mah yaudahlah ya, ini mah kayak gitu. Nah, nanti yang bakal akan berkepanjangan, itu tuh ini nih, Tayo, namanya rangkaian listrik. Rangkaian listrik ini, kalau dulu Kak Cika sampai 3. Jadi rangkaian listrik 1, 2, 3. Kalau 1 nggak ngerti, 2 nggak akan bisa. Jadi terus aja Kak Cika tuh, kalau nggak salah, setiap satunya tuh ngulang 3 kali dah. Sekian susah gitu, liur gitu. Nah, rangkaian listrik ini, nah nanti kita sekarang tuh mulai, Kak Cika mau ngajarin Tayo, rangkaian listrik dulu, walaupun belum listrik yang low level banget, tapi paling nggak Tayo tahu cara kerja listrik apa, rangkaian-rangkaian kayak gimana, baca rangkaian gimana gitu ya, terus komponen-komponen elektronika tuh apa, secara umum dulu gitu loh. Nah, ini sih rangkaian listrik, ini kan nanti berterus nih, ada rangkaian listrik 2, ada praktikumnya nih. Ini kalau misalnya sampai kita salah ngitung arus atau tegangan, terus merusakin alat, ngegosongin alat gitu, atau polaritas kebalik tuh, ngamuk tuh sama asistennya pasti distrap. Jadi kita harus bener-bener bisa baca, rangkaiannya tuh harus bisa bikin rangkaiannya, terus bisa ngitung, misalnya arus yang lewat di sini berapa, tegangannya nggak boleh lewat dari berapa, gitu-gitu. Matematika teknik, nah ini nih yang gini-gini nih, semikonduktor gitu ya, ini tuh agak teori tapi pusing gitu ya, aduh ada yang harus dihafalin, tapi gimana. Nah, terus sistem digital, ini nanti belajar kayak misalnya gerbang, N, O, kayak gitu-gitu. Ini juga lumayan nih, jadi kayak caranya, gimana ya kalau kita mau bikin, misalnya ya, sistem pemanas air otomatis, tapi pakai komponen elektronika, kayak yuk, jadi kayak misalnya kita susun, oh oke, gue berarti perlu sensor, gue perlu relay, tapi lebih low level lagi, jadi kayak misalnya pakai gerbang N, gerbang O, dan sebagainya. Lumayan lah, ini asik lah, sensor tiga. Terus praktikum nih ya, pasti ada kan. Nah, rangkaian elektronika selalu ada nih, udah lah ya, namanya juga anak elektro gitu. Terus makin ke atas tuh yang susah, aduh Kak Cika hampir nggak lulus, nggak tau deh, ini kayaknya masih tetap D, elektromagnetik tuh fisik. Dulu kok nggak pernah, kok hampir nggak lulus, kok saya jadi panik ya? Mereka banget itu, aduh Kak Cika nggak bisa lah, ini otomatis, susah banget. Terus ada satu lagi yang susah, ini penyel dan sistem. Jadi kalau saya Tayo nanti ngambilnya telekomunikasi ya, telekomunikasi sinyal sama sistemnya, si jago, sinyal sama sistem tuh belajar kayak dari sinyal itu, yang adalah pokoknya ngitung sinus-cosinus dan segala macam. Ini susah juga nih sinyal sistem. Dulu Kak Cika selulus-lulusnya aja, sebisanya aja, karena susah emang. Terus materialistik tuh, apa namanya, kayak konduktor-semikonduktor deh, kalau nggak salah nih materialistik. Nah, terus semester lima, mulai nih, biasanya dibagi. Tayo mau ke arah mana, gitu. Mau jadi telekomunikasi kah, mau TTL, tenaga arus kuat, gitu ya, ke PLN, kayak gitu-gitu. Kontrol, nah kalau Kak Cika kebagian kontrol dan komputer, kalau Kak Cika dulu kontrol, atau ini komputer. Nah, kalau yang paling deket sama facilkom tuh, sebenarnya teknik komputer. Jadi, elektro yang paling ngoding itu, itu gitu. Kalau teknik kenali. Bagi mana programan, Kak? Yang paling banyak programannya itu, itu. Kalau misalnya telekomunikasi ini, mesti jago kan, sinyal sistemnya kan. Kalau teknik tenaga listrik, itu kayak kita ngitung barangnya tuh gede-gede, kayak ngitung trafonya tuh trafo sepeda rumah, gitu loh. Jadi arusnya tuh tegangan tinggi. Kita memikirin, gimana cara ngedistribusiin listrik sekian mega pop, gitu, dari sana ke sini, gitu. Kita bayangin. Pokoknya gede lah, ini mah susah deh. Nggak semua orang suka nih, tenaga listrik susah juga. Terus, kalau teknik kenali itu lebih kayak kontrol, misalnya bikin alat, bikin ngedesain, misalnya membuat alat untuk mendeteksi serangan jantung bimbi, misalnya gitu ya. Oh, Tuhan! Itu lebih ke biomedik sih, tapi gitulah. Jadi lebih ke bikin alat gitu ya. Bikin alat. Nah, algoritma program ini yang paling deket sama Tufasilkom. Dah, semester 6, mulai kan, bikin simulasi gitu ya, ini coding nih sebenarnya. Terus, kok ini masih dikasih ya? Belum dipecah ya? Ada telekomunikasi. Terus ini yang susah, nanti belajar mikroprosesor sama mikrocontroller. Jadi, gimana sih caranya mendesain prosesor gitu. Kenapa prosesor tuh ada yang bagus, Intel sama ARM bagusan mana, arsitekturnya kayak gimana. Terus, loadingnya tuh jadi low level gitu, yang di assembly, bagian mesin gitu. Ini udah gila lah. Bukunya tuh tebal banget, tebal banget. kalau mikroprosesor tuh udah, ini gila banget ini. Dan kakak baca semuanya itu? Belajar. Tapi mendingan ini sih, kalau kak Cikanya, daripada elektromagnetik, mending mikroprosesor. Gue lebih stress. Lebih kebayang. Nah, mikrocontroller tuh emang kita pelajari sekarang sih sebenarnya. Arduino gitu, itu sebenarnya kayak mikrocontroller juga low level lah. Kalau sistem kontrol dia, atau desain IC gitu, dia bikin mikrocontroller. Kalau ini kita pakai mikrocontroller. Berarti agak ada bayan Arduino. Nah, sekarang kita belajar Arduino dulu lah. Nanti semakin lama, kak Cikanya mau ngajarin makin low level. Tapi kita lihat lah. Jadi Tayo kebayang lah, meroreng, oh kayak gini sih anak elektro gitu. Udah ini semester tujuh lah. Udah tinggal mau ngapain, terskripsi. Sekarang lihat ya, peminatan nih. Kalau Tayo ngambil telekomunikasi, dia belajarin kayak gini-gini. Misalnya, kalau misalnya kita mau transmisi sinyal gitu, kayak gimana. Teknologi itu apa? 5G, 4G, 3G. Misalnya itu ada AMPS. Terus ada GSM. Kayak gitu. Pokoknya komunikasi gitu, mikirin teknologi komunikasi seluler, kayak gitu, itu anak telekom. Ini dulu beker banget, karena kepake banget. Jadi maksudnya, ini tuh ilmu yang sangat dicari lah. Tapi harus belajar antena, sama komunikasi optik. Tau kan kabel gitu kan? Transmisinya pake optik ya. Bentar Tayo, ada yang buka pintu dulu bentar. Aku juga ketulis bentar ya, Kak. Oke. 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 Apakah saya sudah kembali? Nanti kalau kembali. Terima kasih. Jadi pusing ini ingin menyebain apa coba, nggak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Jadi belajar misalnya mobil wireless, komunikasi sistem riset yang gitu-gitulah. Soalnya telekomunikasi jauh. Kalau KCKV dulu nggak suka soalnya susah kuliah sinyal, tapi mungkin kalau pas lagi belajar kaya suka bisa ngambil telekom juga sih. Banyak duit juga. Ini TTL yang gini-gini nih, besaran listrik. Misalnya ngitung, konversi. Misalnya belajar alat ukur kumparan putar. Gimana caranya ngukur tegangan arus dan sebagainya gitu ya. Terus belajar manajemen ekonomi teknik. Karena nanti harus bisa ngitung. Misalnya kalau kita mau distribusi daya ke berapa titik gitu. Kita harus ngitung berapa infrastruktur yang mesti di... Ekonomi. Iya, belajar ekonomi. Kan nanti mesti ngitung ya. Misalnya PON misalnya, oh gue mau dari pulau ini misalnya mau narik listrik ke pelosok, dia harus nyiapin harga berapa gitu. Operasionalnya berapa, dia harus invest berapa. Terus nanti, apa namanya kan nanti kalau kita misalnya kirim tegangan gitu ya, ada rugi-rugi daya. Jadi di perjalanan itu tegangannya turun gitu. Itu kan harus dikuatin lagi kan supaya bisa terdistribusi. Nah itu tuh ada ilminya lagi. Nah kayak gini-gini belajar high current. Praktikumnya juga labnya gede, terus alatnya gede-gede gitu loh. Jadi kalau misalnya, kalau dulu kak CK praktikumnya ada yang misalnya instalasi rumah nih. Kayu kan punya instalasi rumah. Nah itu tuh yang ngerjain anak tegangan tinggi. Jadi dia tahu misalnya, oke gue narik 3 fasa atau 2 fasa. Lala gitu. Tarik kemana, terus kabelnya kemana. Terus ini berarti kita harus punya MCB berapa dikecah jadi berapa. Tapi boleh itu. Itu freelancer itu kayaknya boleh tuh. Terus kayak gini yuk. Bikin misalnya PLPA, PLPU gitu kan. Gimana caranya konversi uap jadi tegangan listrik, berapa besar, berapa efisiensinya gitu. Bisa coverage berapa banyak, berapa kilo watt misalnya gitu. Pokoknya tuh tuh listrik kak CK juga udah tidak sanggup gitu. Tidak sanggup dong. Gue nggak mau, skip. Itu udah dua itu nggak mau. Dua telekom kalau Kak CK dulu udah pasti komputer kan. Nah ini kalau teknik elektronika itu yang tadi yang kecil-kecil. Jadi kayak misalnya bikin alat ya. Jadi belajar kayak semikonduktor, device gitu ya. VLSI, ngedesain. Jadi kalau Tayo tahu ya kan kita tuh sebenarnya semua elektronika ini kan asalnya dari transistor kan. Semakin kesini kan transistornya makin kecil. Makanya device kita tuh makin kecil-kecil. Nah transistor itu bisa, komponen-komponen elektronika digital itu dibuatnya dari transistor. Sebenarnya ada komponen dasarnya. Jadi pada saat transistornya kecil, si komponen-komponen lain juga jadi kecil. Nah ngedesain-desain gitu tuh ini, si bagian ini. Di jurusan teknik elektronika ini. Jadi makanya dia belajar gimana caranya ngedesain alat yang kecil, efisien, nggak panas. Terus murah. Jadi kita bisa kerja kayak di... Bikin IC. Smartphone company gitu. Yaudah kok kayaknya gini deh. Asik nih, asik. Jadi kayak misalnya ngedesain gimana ya. Kok misalnya Samsung kok bisa tipis sih. Oh iya dia misalnya prosesornya bisa kecil gitu. Atau modul apanya kecil. Itu VLSI desainnya jago berarti orangnya. Elektronnya ini, si elektronika ini. Dia jago. Itu kayak arsitek loh yuk. Jadi kita harus mikirin gimana caranya. Alat itu cukup cepat. Jadi gini. Kalau di elektron itu metriknya pasti gini. Kita pasti punya metrik gini. Ini selalu gitu ya. Selalu area atau speed gitu. Jadi kita mesti pilih dua ini gitu. Biasanya kalau kita mau punya alat yang cepat, jadi gede sih alatnya. Karena kayak misalnya Tayo misalnya lihat ya. Indomaret kan kasirnya cuma satu atau dua ya. Itu kalau ada antrian. Itu kan lama kan. Maksudnya ngantri kan. Tapi kan tempatnya kecil kan. Si alamatnya kecil gitu. Tapi dia lama gitu. Nah biasanya kalau kita mau cepat. Si areanya jadi kalau misalnya kita mau areanya kecil. Speednya jadi lambat gitu. Tapi kalau kita mau cepat. Areanya jadi gede. Kayak misalnya ke care core nih. Biar antrian cepat ya udah dibikin. Kasirnya berderet-deret kan. Tapi itu kan membesarkan. Makan banyak tempat. Jadi device juga gitu. Jadi pada saat kita punya device. Misalnya Tayo pengen. Misalnya Kak Cika bikin. Katakan misalnya. Oh gue mau bikin entry tour gitu ya. Satu alat yang ditaruh. Misalnya di komputer, di handphone. Yang untuk nge-encrypt gitu. Kalau Kak Cika mau nge-encryptnya cepat. Itu biasanya alatnya jadi gede gitu. Karena dia butuh transistor. Atau butuh komponen lebih banyak. Kayak kita butuh kasir lebih banyak. Jadi lebih banyak chrome-nya gitu. Tapi kalau mau kecil. Biasanya agak lambat. Maksudnya lu gitu dah. Nah di teknik elektronika tuh. Jago ngedesain itu. Gimana caranya gue bisa bikin desain yang compact. Tapi cukup cepat. Tapi gak gede banget. Gimana caranya gue mau ngekonversi. Satu komponen dengan komponen yang lain tuh. Ada konfigurasinya nih. Kayak misalnya Tayo punya rumah. Terus misalnya. Gimana caranya si dapur ini bisa buat jadi tempat makan juga. Sama ini juga kayak gitu. Tapi setengah setengah arsitektur gitu dong. Iya. Kalau kata Kak Cikeri itu kayak arsitekturnya anak elektro gitu. Tengah besar. Tengah besar. Tengah besar. Tengah besar. Itu yang elektronika ya. Nah kalau teknik kendali. Itu yang kata Kak Cikeri kontrol-kontrol gitu. Kayak misalnya dia bikin robot lah gitu ya. Sistem kendali gitu. Kayak misalnya mekatronika. Ini susah juga nih kontrol. Sistem kontrol tuh. Kayak misalnya bikin alat gitu ya. Kayak Tayo misalnya liat ya. Sistem kontrol yang di pabrik gitu. Atau misalnya dimana deh yang sistemnya tuh bisa presisi gerakannya tuh. Oh iya iya iya. Kayak pabrik-pabrik ya iya iya. Oh gitu ya. Sistem kendali tuh susah gitu. Kayak atur gerakan motornya susah. Harus dihitung. Terus timingnya gimana. Tegangan harusnya. Pokoknya berkontrol-kontrol itu adalah yang dikendali. Ini Kak Cikeri juga pusing. Oh jadi ini kita kepecah gitu ya Kak? Pecah. Jadi elektronnya nanti Tayo harus kepecah lagi. Oh tapi iya 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 iya. Cuci darah gitu. Cantrifuge gitu kan. Bisa bikin, misalnya bikin alat apa ya kayak misalnya alat pendeteksi covid pakai nafas itu juga masuknya biomedic kan. Atau alat pacu jantung. Itu nampak beban gak sih kita harus belajar biological the way that the speed is gitu-gitu. Belajar ini Biologi dan anatomi Sok aja Itu kayaknya buat yang Buangan Gak kerti mati FK deh Kalau menurut aku Menurut sekali itu Tapi buangan FK juga mati loh Belajar elektro Sok mikroprosesor Belajarnya modar gak tuh Ini berarti buat reincheck Buat tau batas gitu Berarti bagus lu gak daftar FK Ini aja udah modar Modar sekali Ini terus Kayaknya gak banyak sih ya Orang yang ngambil biomedik Karena emang agak susah terus Risikonya kan orang loh Kalau bikin biomedik Misalnya orang yang jadi mati Jadi keserum Atau jadi malah hitam Modar tuh ngebunuh orang Ini udah lah Ini Bion lah The most eye of Ini Kak Cika paling kabur ini sih biomedik Paling kabur dong Lu paling kaburnya Tapi Udah berarti Tayo Paling deket Apa ya Aku paling deket ini kali Yang dari aku Aku kayaknya serak sama Elektronika Sama ini Yang mana sih Yang bikin HP Sama yang bikin Yang bikin rumah Yang main sims Ya itu Yang itu eh Iya berarti ambil ini Elektronika Ini juga Kak Cika kayaknya elektronika deh Kalau dulu ITB tuh dibaginya Elektronika Kontrol Dan komputer Jadi kan bisa Jadi yaudah Kalau pengen kontrol dikit Bisa Mau Apa namanya Elektronika boleh Mau komputer boleh Tapi kalau di UI Kayaknya Ya ini jadinya Tapi Liatin ya Dari semuanya Programmingnya mana Gak ada Ya Allah Suram sekali Mana Sop Ada Sika Cika tanya Programming Mana Sop Tadak Kalau yang Sistem Komputer itu gak ada Yang bikin OS Gitu Maksudnya Nah Kak Cika juga lagi mikir Kenapa gak ada Sistem komputer Kenapa gak ada OS Disini Ini UI loh Coba ya Elektronika Berdidikan Indonesia Sangat maju Sepertinya Mari cariin kurikulum Kurikulum Elektro IPB 2021 lah ya Ada gak tuh Tapi kayaknya Aku ngambil yang HP Karena kalau dipikir-pikir Kalau rumah itu Dara finite Number of houses Gitu loh Hanya minta Link Cepet kirim Link Ya Ya Screenshot Kirim aja Penting nih Soalnya Masa depannya Faris sama kayu Kita tanya Kalau kesusahan Mending peternakannya Ya udah lah Kita tanya Kita rawat sapi Faris Pernakan elektro Tapi Faris maunya apa Emang teknik Apa IFD IF apa Informatika Informatika Gila pada informatika Semuanya ngecer ya Informatika tuh tertinggi loh Peminatnya Mampus deh Makanya aku skip Sudah sayangannya Faris Ngapain Tapi tau Emma gak ya Faris inget gak Anak Pokoknya Emma Itu memasuk IF Jadinya kelebar karakter Ketanya Mati banget Itu ada Ajir Aku udah Aku udah gila Berat banget Maksudnya kan Wah gila Pembunuhan Berarti IF itu Kedokterannya Dalam dunia komputer gitu Gimana Kedokteran Maksudnya yang paling Paling diminati Banyak orang dalam Like the space Oh iya Yang paling diminati Ya Allah Jamit dong Yaudah Makanya Elektro aja Elektro tuh Gak ada yang mau Karena susah Elektro gak ada yang mau Karena susah Eh boleh Bener Gak ada yang mau Jadi Banyakannya masuk Kalau gak masuk IF maunya Ya apa Sorry satu lagi Sistem informasi ya Gimana ya Ngedownloadnya Keternakan digital Keternakan digital Gimana sih Cara ngedownloadnya Gak bisa didownload dong Konsep to download Keternakan digital Gimana Yaudah Main di Minecraft gitu Ya Apa sih Ini dia Ini sahih nih Sumbernya Gimana Gak bisa dibuka Itu ganti Gila Kakak itu Homescreennya Fotonya Gila sekali Gila Ini hari ini Lebih banyak Daripada bakat saya Gambarnya Tunggu yuk Tunggu Prosesin dulu Lumpus Satu lagi Kok aku liat Kena mental sih Kenapa Elektro Kenapa kuliah Harus susah Kenapa kuliah Harus Gampang Halo Kenapa Kenapa Gampang sih Itu Open aja Itu Open aja Kok gue jadi Baru Ini bro Baru 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 Slow Slow Anak Buda Sekarang ngomongnya Kena mental Kena mental Saya juga Stres Stres Ini Ini Yang mana Ini Yang pertama Bentuknya Gue beda Ini Elektro Ini IF Katanya Anak Ketb Gila Ini Gak Dipecah Yang Ini Gak Dipecah Semua Anak Elektro Belajar Ini Modal Nih Yoke Belajar Gini Tapi Bedanya Di ITB Ada Ini Arsitektur Sistem Komputer Sama Harusnya Ada Operating Sistem Ini Di IF Ada Sistem Anak Elektro Dia Sistem Belajar Tau IF Ini 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 Faris Faris Sama Nih Faris 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 Ini Bahagia Ini Bahagia Bahagia Langsung Intelijensi Buatan Pengembangan Aplikasi Jaringan Komputer Manajemen Proyek Manajemen Basis Data Interaksi Manusia Komputer Membelajaran Mesin Sistem Paralel Kok Kak Cika Dulu Belajar Juga Ini Semua Gimana Jadi Gue Jurusan Apa Sistem Operasi Juga Belajar Probsat Juga Dapet OOP Juga Dapet Bentar Ini Kita Lihatnya Berdasarkan Universitas Kan Kalau Universitas Indonesia Apa Universitas Indonesia Tuh Nggak Ada Ini Do Yo Aku Soalnya Ngejar Ui Iya Ui Itu Ini Ini Sayangku This Is Your Ini Niko Jacob Ayo Aku Pake Kalau Kriptografi Apa Dimana Di Matematik Oh Di IF Belajar Kriptografi Elektro Enggak Kok Kriptografi Loh kok Jadi Kriptografi Ya Allah Itu Ada Belajar Sahab Enggak Ada Kriptografi Yang Tanya Ada Gimana 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 Ada Apa Gue Kok Nggak Dapet Elektro Nggak Bisa Dibiarkan Terus Belajar Dulu Atau Kayak Kecik Kampai S2 Kali Belajarnya S2 Nggak Dapet Ayo Ini Kalau Ui 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 Gila Juga Beda 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 Juga Beda Juga Ui Ui Ada Hacking ITB Ada Hacking Ayo Gas Gas Ini Apa Ini Ilkom Atau Ilkom Ilkom Ini Di TLU Ada Artikel Hacking Omoretik Digital Ada Elektro Kalau Elektro Di Ui Gimana Yang Tadi Yang Tadi Yang Mana Tapi Mulai Pindah Kampus Kenapa Pindah Kampus Oh Ya Di Luar Kampus Maksudnya Nambil Mas Jadi Gimana Kurikulumnya Beda Emang Enggak Maksudnya Boleh Di Boleh Ngambil Mako ITB Gitu Boleh Gitu Sudah Bisa Sekarang Iya Oke Kakek Ngehype Saya Gak Gerti Bentar Nanti Kalau ada Tingkat Berapa Yuk Tindakan Coba Cari Yang Ini Yang Talent Scouting Gak Gimana Jalur Masuknya Gak Masalah Kuliah Dibagi Dua Kuliah Siapa Kalian Apa Ini Nggak Ngeti Talent Scouting Jadi Program Internasional Gitu Jadi Aku Setengah Belajar Di Indo Setengah Belajar University Of Whatever The Hell Is Australia Ini 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 Betul Elektro Teknik elektro Ada kok Disitu Teknik Gimana Cara Lihatnya Siapa Kemana Keketatannya Coba Keketatannya Dulu Soalnya Aku Lihat List Jurusannya Itu Keketatannya Itu Keketatan Yang Mana Ini List Program Ini List Program Ini 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 Elektro Apa Bedanya Ini Kok ada Dua Ih Gelar Ganda Maksudnya Sampai S2 Jadi Dapat Double Degree Dari Dua University Yes Mantap Ini Makanya Aku Ngincer Yang Itu Berat Nggak Ya Daftarnya Aku Semoga Aku Yang Ditanggungin Itu Satu Itu Nilai Sekolah Dua Itu IELTS Sama Yang Terakhir Itu Ntar Disuruh Bikin Surat Gitu Kenapa Aku Mau Daftar Masuk Gitu Nah Surat Surat Itu Yang Paling Penting Karena Itu Determin Terakhir Terakhir Tenggungin 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 aku tahu rancangan kerenan binus oh binus ya apa sih perik elektro ya oh bener ya ini berapa tahun sih i have no idea i have no single time to research yaudah sih cara masukin doang tapi tapi berarti ya tapi berarti itu ya sandwich ya maksudnya setengah-setengah ya disini 2 tahun disana 2 tahun kali ya i think so ITB gak ada yang kayak gini gak ada makanya aku inceran pertama Ui karena aku memang incer keluar dan ITB setahu aku gak ada program aku waktu itu ilkom ya gak tau nih kalau teknik elektro ada atau enggak kalau teknik elektro ada mungkin daftar dua-duanya lah nanti kita lihat dah outcome dari mana ih interesting dia yang mau sekolah gue yang terlalu excited kakak excited aku bingung aku sih seneng banget ngeliatnya Faris juga Faris udah gimana Faris Faris talent scouting Faris satu lagi ada lain informasi apa sistem informasi ya si kan ya sti 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 ya sti bukan sti sti itu lebih gampang lebih mild lagi kayaknya ya Faris ya lebih software lagi ya kurang challenging buat Mbah Faris iya kurang buat dia challenging iya bisa dua sekaligus kalian kalau di face sambil ngambil apalagi terlalu gabut bagi dia iya bang paham bang gitu udah ada penanyaan gak yuk ada apa everything gak aku paling kalau mau untuk craft sketch itu aku pengen ngincar yang bikin hape itu kak gimana sih yang ini ya iya yang tadi yang ponsel kakak yang the more speed that we the more speed that we need the more space that we preserve karena itu menurut aku it's kinda interesting in a way i'm going to give you some example oh no oh she's gonna bring a motherboard apa dibikin-bikin rakitan apa nih kan ini kan judulnya preview ya preview biar aja si Faris biar ikutan membayangkan dia siapa tau dia nanti convert ayo elektro Faris ayo kita kasih trum bersama Faris ngomong gini kakak kayaknya kalau IF Faris bisa belajar sendiri gila bisa belajar sendiri yang bener ini ya kan itunya kebobakan apa kayak kayak apa apa ini TPP-nya kayak gitu Faris loh Faris I'm going to show you something ya this is what I teach last semester ya tapi di BINUS ini biar kebayang aja sama Tayo kalau saya oh gue how people gini deh kayak misalnya kenapa orang misalnya ya ada yang fanatik sama Apple products gitu ya karena si Apple tuh ngedesain digitalnya jago banget gitu kayak misalnya prosesor yang sekarang kan M2 M1 tuh gak ada gak pake kipas loh karena dia bagus banget disainnya kayak gini ya jika mau nunjukin apa ya nih yang biar gak kena mental tunggu tapi gimana ceritanya kenain aja lah ya intinya gini secara prinsip secara umum gitu ya teknik elektro itu kan sebenarnya mikirin gimana caranya kita merubah sinyal tuh dari analog ke digital kayak gitu-gitu ya kayak misalnya oh dari microphone bisa keluar ke speaker kayak gitu-gitu loh jadi kita berpindah dari digital ke analog kayak misalnya komputer tuh digital kan misalnya kita bikin apa namanya handphone itu kan digital tapi kalau misalnya kita punya inputnya analog harus diproses nah prosesnya tuh pake apa komponannya pake apa anything gitu ya selalu ngomongnya analog sama digital nah jadi pokoknya nanti belajar-belajar gini nih kayak gini-gini apa namanya bit sequence 01-01 gitu ya nah terus Ketikong tuh mau menunjukin ini aduh mananya contoh desainnya katakan gini Tayo pengen bikin nih ya nih kayak gini contoh gini aja nah ini tuh sistem kontrol sebenarnya sistem kontrol dimana misalnya kita punya kipet nih kipetnya mencap gitu misalnya eh gue mau setiap botol itu diisi 50 50 tablet gitu itu kan kalau gimana coba bikinnya misalnya kayak vending machine emang gampang gitu kalau Tayo liat atau misalnya Tayo liat di tiktok gitu di Jerman ada kan misalnya kita misalnya naruh botol terus dapet duit kan gak itu kayak susah tau harus pake versor dan dan lah pokoknya itu gila nah itu tuh sistem kontrol jadi elektronika sistem kontrol kayak misalnya ada juga yang kita punya punya recehan seember nih kalau di Jerman kajikan di tiktok terus dia masukin ke alatnya jadi kayak ada diputer gitu ya terus nanti gak tau berdasarkan berat atau berdasarkan diameternya terus nanti dia bisa ngitung duitnya ada berapa itu gak berarti kayak gimana itu bukan yang berdasarkan diameter ya iya tapi kalau coding kan gampang ya Faris ya iya nanti misalnya kalau coding ya udah gue coding gitu di software tapi kalau udah pake alat sih coba bikin alat yang bisa ngebedain duit seratusan sama duit 50 perak gimana bisa mereka kan maksudku kan ukurannya iya udah beda ukuran terus bentuknya soalnya i watch that like how it's made tapi kan secara elektronika jadi susah kalau misalnya secara kalau kata Faris yaudah aja pakai tensor flow aja gitu ya ya bang ampun bang kalau Faris selesai gitu cuman kalau kita bikin alat itu jadi susah ini kayak misalnya ini ya kasih gambaran misalnya kita masukin nih per botol 50 nanti dia masukin ke encoder encoder itu merubah dari pencetan itu jadi angka disimpan ke register terus didekot gitu didekot jadi angka terus dikasih ke komparator gitu komparatornya tuh nanti proses disini ada counter nanti kan dia masukin ke sini tung-tung-tung disini tuh ada yang ngecek ngecek berapa banyak apa namanya si tabletnya udah masuk ke dalam botolnya dan disitu ada adder sama register yang nyatet ada counternya juga nah counternya tuh bikinnya pakai gerbang nore gitu loh jadi nanti kita tuh bisa bikin counter oke gerbang norenya kayak gini adder gerbang norenya kayak gini register gerbang norenya kayak gini kebayang gak sih jadi kayak kita bikin rakaian-rakaian kecil-kecil kita gabung-gabung terus nanti diproses terus nanti baru jadi suatu alat kayak gini nah si komponen-komponen kecil ya itu kan implementasi ya itu tuh kayak gini bentuknya kita bisa bikin ya implementasinya misalnya pakai FPGA atau apa kayak gini ya nah elektronika tuh kayak gini nih bikin kayak gini jadi si alat-alat tuh ditaruh di dalam satu board dimana nanti kita tinggal pakai udah ada memory udah ada prosesor udah ada register kita tinggal pakai tapi sebenarnya kita tuh kalau ngedesain dari low-level tuh harus tahu ini tunggu nih kayak gini teknologi chip itu kayak gimana kaki-kakinya kayak gimana nah tadi kan tayo lihat ya kalau di elektro ada material elektronik kalau gak salah atau semikonduktor kita harus belajar loh kalau misalnya bikin IC gini layeringnya tuh pakai apa aja gitu pakai silikon atau apa atau apa prosesnya diapain terus udah gitu gimana caranya supaya tipis gitu atau misalnya supaya tahan kakinya aku suka ini boleh-boleh oh gila sih itu ya contoh ya itu ngedesain kayak gini nih kayak gini tuh sesuai desain-desain ini oke ya ntar nanti kakasih visual ya ini kan osilator tunggu kita lihat proselasi yang lebih ini gak terlalu overwhelming kalau menurut aku I don't know itu gara-gara aku berbakat berarti jadi anak elektronik gak tahu ini aku gak tahu ini gara-gara aku dongoh atau emang berbakat gak berarti kalau gitu tayo sama Faris udah di hire lah langsung begitu lulus kerja di kacu kita langsung buat rusak buat HP buat HP buat HP bentar ya aduh bentar ya sabar beri with me ya itu gak usah ya BCD BCD gitu harus belajar lah logic nih kita buat HP namanya The Rip Off boleh-boleh nah kayak gini jadi ini bukan The Smallest ya The Smallest tuh transistor tapi komponen yang kita pakai untuk bikin HP untuk bikin kukas untuk bikin TV untuk bikin komputer itu tuh ini sih logic gates ini gitu isinya tuh gini bentuknya nih ada yang inverter ada yang misalnya inverter tuh ngebalikin aja misalnya 0 jadi 1 1 jadi 0 kayak gitu doang terus N gate gitu ya N jadi kalau saya dikasih inputnya apa keluarnya apa nah sebenarnya tuh isinya transistor jadi berarti ada 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 konfigurasi yang lebih low level lagi nah nanti itu kita susun jadi gini tunggu tunggu ya ada deh yang keritingnya banget tunggu-tunggu biar kebayang tunggu ya jadi ini kita zoom in ya kita zoom in ini sih baru pengenalan sih belum nah kayak gini nih kayak misalnya kita punya IC isinya tuh cuma N doang jadi nanti tuh bentuknya IC-IC yang kita harus susun kita tinggal pakai gitu tapi nanti kita harus desain dulu yang mau dipakai yang mana aja gitu gerbangnya nanti gue ya mana ya nanti kita lupa berapa ya sabar berarti kalau gitu harus modal 3D printer gitu nggak bisa 3D print anjay nggak usah nanti tuh ada kayak simulator hardware gini yuk dan codingnya namanya VHDL jadi kita ngoding gerbang jadi kita nanti ngecek ya misalnya oke gue bikin rangkaian dia tuh bisa bisa jadi counter 0 sampai 5 gitu nanti kita simulate gitu bener nggak ada yang gitu 0 1 2 3 4 dengan struktur gauge-nya itu maaf kak tapi boleh struktur gauge-nya itu yang kayak gitu kak ini itu gauge ini gauge ini kan ini OR kan ini tuh sebenarnya memenuhi suatu misalnya kayak kita punya 3 input outputnya mau apa gitu nah itu tuh bisa kita desain dan itu bisa macam-macam nggak selalu gini bisa-misa diringkas gitu ya ada misalnya disederhanakan lagi pakai rumus hingga jumlah GT berkurang kalau jumlah GT berkurang berarti komponennya jadi lebih kecil kan jadi lebih compact jadi lebih bagus tapi emang berdasarnya NOR-NOR doang ya iya berdasarnya NOR-NOR doang 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 tapi aku hanya loh nggak bener dong bener kok kak Cika bilang ke mahasiswa kita tuh cuma mau belajar ini doang gitu jadi pada saat mereka udah pusing kan cuma berbang ketika tuh mereka kayak gini nih misalnya kita punya gini ya persamaan kayak pusing gerbang-gerbang itu punya persamaan nih ini kalau kita punya ada kalau ABC gini bareng ini berarti dimasukin ke gerbang N kalau ada plus gini dimasukin ke gerbang OR itu bisa disederhanain sampai jadi kayak gini YOK oh itu sebenarnya benar iya jadi misalnya tadinya berapa gerbang nih berarti kan kalau ini kita bisa tahu ya oh gerbang N-nya ada 3 1 2 3 gitu ya 4 lah sama ini digabung terus ada gerbang OR-nya 2 gitu kan nah kalau disini cuma ada 1 gerbang N cukup selesai beres objeknya itu nah rule-nya itu mesti diafalin kayak misalnya oke kalau ini-ini oh jadi itu seperti trigonometri iya enggak not exactly like trigonometri sih ya tapi konsep masuk-masukin kan iya konsep jadi ada rumus kayak bolehan boleh ini gimana gitu ya ada rumus ya itu kayak trigonometri boleh-boleh boleh jadi kayak gini misalnya kita punya nih inputnya 3 outputnya apa gitu kita masukin inputnya misalnya ini apa sih misalnya binair gitu ya 001 nanti di display keluar 1 kita masih ngedesain oh gue berarti gimana caranya supaya kalau gue pencet tombol-tombol ini yang itu keluar 1 nah itu tuh desainnya pake ini nah ada yang namanya carnaf map ya coba ya carnaf map itu untuk menyederhanakan dari tabel yang gede jadi tabel kecil sebentar ya nah ini nih pake tabel pake gini yuk nih pake tabel ini tabel ini itu jadi kita bisa menyederhanakan dari yang susah jadi kecil jadi ringkas nah baru nanti kita implement setelah disederhanakan jadi kayak misalnya gini wow ini panjang banget sih gitu kan oke masukin carnaf map nih disederhanakan jadi segini gitu lumayan nih kalau misalnya kita bikin handphone kagak disederhanakan gede banget tuh handphone gitu kan pada saat kita udah optimize jadinya lebih ringkas gitu nah ini tuh sistem digital namanya yuk oh digital menarik 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 oh this is way better than sitting in front of a computer all day ini menyenangkan sekali ada orang yang bertarik kayak gini gila kayaknya seru tau gak sih so like kalau gimana ya kalau aku sama ilcom itu kalau aku depan monitor mulu mikir itu aku enggak mataku enggak kuat mataku enggak kuat kayaknya mending gini kalau misalnya agak-agak susah ya terus kita perlu eksplor jauh kasihin Pak Arif Pak Arif ini gimana menurut lo oke gue ngerti nanti kuliah kuliah nomornya Faris tak safe malam-malam tak as pem ya Faris ini gimana ini gimana bukan Kak Cikah sering ke Faris gitu Kak Cikah bikin gini Faris bisa atau enggak gitu aja jawabat jawab bisa kak oh yaudah bisa udah gue hargai karena Faris cuma ngomong iya doang gila bagus tuh gitu ini kayak gini nih yuk kita misalnya mau bikin display gitu ya kita masukin inputnya misalnya button atau apa ini kan ada kayak switch ya on off on off gitu nanti masukin ke rangkaiannya bla bla luarannya apa itu kayak gini itu kayak aku pencet tombol iPhone ku gini sama aku nyala gitu ya kayak gitu nah yang hebat kalau Kak Cikah kalau produknya Apple tuh kenapa hebat karena dia di sisi elektroniknya sama di sisi softwarenya tuh optimum gitu jadi dia tahu gimana caranya mengendalikan si hardwarenya dengan efisien kayak saya sistem operasi kenapa bagus cepat gitu ya terus kenapa misalnya flawless gitu ya MacOS tuh kan kenapa bagus karena dia bikin komponennya sendiri dia optimize dengan softwarenya sendiri gitu jadi bagus aja jalannya nah sebenarnya nanti Kayo kalau udah belajar sistem di kita belajar RCcom atau Orcom ya Arsitektur Sistem Komputer atau Orcom atau OS atau multi-prosesor itu baru mulai kebayang oh gila sih orang kok bisa kebayang ya bikin kayak gini oh pantesan ya ada ada alat elektronika yang jelek gitu kan ada yang lambat ada yang apa itu tuh karena desain ininya jelek tunggu nah tungguin ini kasih kamu nunjukin ini kan gerbang N codingnya kayak gini yuk oke pakai bahasa PHDL jadi kita tuh bisa bikin gerbang ini dalam bahasa pomogram jadi kita bisa bilang eh gue mau bikin N gate ya portnya ada 2 A sama B 1 bit aja outputnya X 1 bit aja oke gitu jadi kayak kayak OP ya Faris ya terus udah entity-nya jadi entity tuh kayak strukturnya saya mobil rodanya 2 sorry mobil rodanya 4 sekiranya 1 nah itu tuh entity arsitektur itu adalah behaviornya sebenarnya jadi kalau misalnya kita bilang ya oke input 2 output 1 1 bit itu berarti keluarannya adalah gini kata dia A di N kan dengan B keluarannya jadi X itu codingnya gitu jadi codingnya coding kita sebagai orang hardware tuh kayak gini dulu Kak Cika bikin simulator simulator kriptografi untuk 2 pangkat 2 99 gitu kayak gini itu sampai nangis loh kamu mati keras susah banget oh my god Kak Cika baru belajar kayak gini tuh S3 Faris sama Tayo kebayang gak jadi gue tuh S3 i suppose to understand this tapi gak ngerti gitu baru lagi pas S3 dan itu berdarah-darah banget baru ngeri oh astaga terlihatnya harus gini harus gitu kayak misalnya gini nih ya yang Kak Cika dulu gak ngerti tuh dengan silingnya mungkin nanti suatu hari Faris sama Tayo inget nih bener kata Kak Cika nih ya karena kita punya gerbang kan gitu ya kan kita punya input ya A sama B gitu ya sesuai rumus gitu terus keluarannya adalah X nanti akan ada persamaan dimana inputnya tuh bisa banyak kan gitu oke tapi kenyataannya yang paling kesel dari elektro itu adalah kita harus selalu lihat data sheet data sheet itu adalah komponen yang ada di pabrik gitu di pabrik tuh gak ada gerbang M inputnya 5 tuh gak ada enak aja lu misalnya 16 gue masukin N semua gak bisa gitu harus kita pecah-pecah jadi 2 dulu gitu kan 2 dulu nanti masukin lagi ke N lagi gitu nah itu tuh yang Kak Cika gak tau tuh dulu itu Kak Cika pikir ah yaudah input gue masukin aja gambren kayak misalnya oh satu gang gue masukin orang banyak gitu gak bisa jadi kita harus baca dulu nih kita mau pakai IC yang mana nih implementasinya untuk N ini karena gak bisa kita input 5 ini gak bisa harus kita pecah-pecah lagi jadi kan kita pikir ah sedikit tau cuman cuman satu gerbang enggak akhirnya tuh jadi 4 gerbang atau 5 gerbang gitu ada kalau misalnya disuruh beli Arduino dulu biar aku beli dulu TinkerCAD gitu misalnya ah gak TinkerCAD itu Arduino kalau si saya omongin ini lower level lagi ini berarti ada sih lower level simulaternya apa oh pakai ini Quartus aduh masih Pak Cika pakai apa pakai Quartus pakai Quartus Faris Kayak Faris Tayo bisa nanti ya Kak Cika coba cari ya kalau emang gila ya emang lu gak belajar yang gini coba eh kan si ya ini eh aku tau anak bayi mau belajar yang begini gak apa-apa juga sih anak bayi kamu kan kindergarten bukan bukan ya kak ya kan kayak kemarin udah gak kindergarten lagi gak seri tayo kak nih ya jadi nanti kalau kita punya simulatornya Tayo tuh bisa bikin podinya kayak gini di coding nih gue pikir rangkaian kombinasional rangkaian kombinasional itu adalah rangkaian yang terdiri dari beberapa gerbang inputnya adalah ABCD bentuknya bit outputnya adalah X dan Y ya jadi ini out ini in ini jadi satu rangkaian kombinasional arsitekturnya adalah kayak gini kita bilang X itu adalah A di N kan dengan B di or dengan nat C kalau Y itu adalah C or nat D misalnya gitu ya given kayak gitu ya kita bikin ini aja gitu nah itu tuh kita bisa lihat ada yang namanya waveformnya gitu jadi kita bisa lihat misalnya oke sekarang kita lihat ya misalnya A nya 0 B nya 0 C nya 0 D nya 0 maka Y nya 1 X nya 1 bisa gak bacanya kebayang gak? kebayang maka Y nya adalah 1 Y nya adalah 1 X nya adalah 1 jadi ini tuh sebenarnya nanti akan kita bisa bikin tabelnya gitu dari persamaan misalnya misalnya kita bilang gini ya A sama B ini 0 0 gitu ya ini 0 1 1 0 1 1 misalnya pakai N ya ini misalnya X kalau N kan berarti ini 0 0 0 1 nah ini tuh si tabel ini bisa kita kita jalanin ya kita implement ke sini terus kita lihat hasilnya disini bener gak kalau gue masukin 0 X nya 0 kalau gue masukin A nya 0 1 X nya 0 X nya 0 juga dia kalau 1 1 dia gitu gitu yuk nah Kak Cika cerita sebelum biar kebayangnya jadi semester lalu tuh Kak Cika ngajar ini kuliah ini tuh si mahasiswanya di akhir suruh bikin robot robotnya harus bisa mengenali sumber cahaya jadi pada saat ada sumber cahaya dia harus ngedeketin itu susah banget kalau pakai Arduino sih gampang pakai sensor cahaya sudah kayak beres coding beres susah loh Faris jadi kayak misalnya gak boleh coding gak boleh itu kita juga dosanya sampai gila gitu jadi harus pakai FPGA ya jadi kita pakai board FPGA namanya FPGA itu kayak gini kayak misalnya apa ya Faris sama Tayo dikasih mall gitu ya dikasih mall mall tuh kan ada tempat makan ada apa gitu ya terus Faris sama Faris sama Tayo kita harus bisa gimana caranya menjalankan si mall itu dengan baik misalnya cari tenan-tenan yang bagus komposisi makanan sama baju harus cocok kalau terus udah gitu flow ngunjung kayak gimana nah itu juga sama kita harus pakai FPGA udah disediain jadi ada board buat memori ada board buat N buat OR buat apa gitu ya tinggal pakai nyamung-nyamungin aja tapi gila susah banget jadi si robot itu harus ngambil gambar dari kamera itu tuh harus diambil per pixel gila jadi kan iya jadi saya pixel 768x1024 itu tuh sekali gak menarik ya jadi satu pixel itu kan misalnya katakan satu pixel itu 8x8 itu kan berarti banyak ya kalau menurut aku gini loh kalau misalnya main cahaya itu kameranya digana jadi hitam putih benar ih kamu pintar iya akhirnya kita asumsi gini oke anggap ini kita ubah itu jadi grayscale jadi kita cari dari kamera yang paling putih nah iya iya itu tapi itu masalahnya kalau misalnya ada service warna putih itu dia programnya masih bisa kekecoh sama service yang warnanya putih iya makanya ini kita anggap aja jadi gini pokoknya gue anggap si gambarnya itu semua hitam terus ada bulat satu putih udah susahnya dan itu tuh processingnya processing dari ngambil data si kameranya itu kan gak bisa ngambil bareng kan maksudnya diproses dulu kan per bit kita ambil terus kan harus dicek harus dicek satu-satu kan pixelnya nih lu terang bukan lu terang bukan berarti itu kameranya berapa friends per saya kan coba gak tau itu kan kayak foto mematilah itu banyak banget jadi dibagi berapa kolompok terus udah gitu apa coba kan harus bagi-bagi dari kamera itu tuh harus ditampilin ke layar ke VGA si VGA itu kecepatannya beda sama kamera itu harus kita arase lagi pakai elektronika udah gitu kita harus taruh dulu di penyimpanan terus apa coba yang paling pusing harus ngirim ke aktuator jadi gimana caranya nerjemahin misalnya ini ya di layar kita udah tau oh posisi yang cahaya itu di koordinat XY-an gimana caranya ngasih tau XY ini ke roda kayak lu maju mundur belok dua berapa derajat gitu bukannya 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 di wah gak tau ya bukannya di python itu kayak ada rotate if ayah gak pake oh iya gak pake iya sih kalau pake python cuman susahnya tuh gini kalau kita mau kontrol robot roda pakai low level itu tuh kita bener-bener pakai sinyal jadi pakai tegangan what serius jadi tegangannya beda itu jadi maju atau mundur sekuensinya beda jadi kayak semua ini kan kebayang gak ada yang namanya kan sinyal tuh ada periode ada kayak gini-gininya ini tuh harus disamain gitu karena nanti kalau gak glitch misalnya datanya udah masuk tapi belum kekirim ke yang berikutnya ah udah berubah nah itu tuh bisa robotnya bisa nabrak atau datanya bisa ilang segitunya kalau elektro jadi kaciknya dulu tuh S2 S2 kan emang tau software misalnya coding udah lah gue coding mah bisa lah begitu masuk elektro maksudnya begitu masuk hardware langsung pecah kepalanya karena hardware tuh kan gak bisa gitu kayak ada keterbatasan ngirim sinyal terus nerima tegangan terus dia nanti mesti ngecek kan oh lu udah selesai belum kirim data ke gue nih misalnya kita kirim data posisi nih X sama Y berapa bit gitu berarti kan harus ada counternya dia yang ngitung saya oh ini datanya udah selesai nih dan datanya kayak gini coba 0, 0, 1, 1, 0 gini kita tau saya datanya dari sini sampai sini ini taunya gimana bahkan dia mesti ngitung berarti kan oh gue ngitung dari sini sampai sini bro gitu harus ada rangkaian yang ngitung gitu harus ngecek udah berapa pulse nih oh oke sekian pulse udah gue ambil ya datanya nih berarti data X ya misalnya gitu oke data sekian itu udah data Y itu tuh susah banget modinya mau gila tapi dia kasih ke bilang gila gila gitu jadi begitu ngeglitch sedikit yaudah gak jalan aja jadi gitu yuk elektronnya kayak gitu jadi kita lebih ke kita jadi ada batasan-batasan kayak rangkaiannya lah alatnya lah desainnya lah gitu kan apa namanya misalnya oh gak bisa deh dia cuma bisa 4 bit eh gue mau bikin counter tapi misalnya ngitung sampai 1024 sampai 768 wah gak cukup lo mesti bikin lagi terus jadi jajarin si alatnya tuh di casket gitu supaya bisa akomodit sekian terus jadi gede rangkaiannya jadi wah jadi gede handphone-nya segede sebiri gitu lah oke berarti tayo sekarang mikir ya minggu depan mau belajar apa nanti Faris bantuin mikir juga siarin aja Faris kan kali aja kalau ada tools yang bisa buat tayo nemu kasih tau Kak Cika gitu oke yuk yuk apakah anda pingsan enggak sih jujur enggak loh jujur enggak terlalu sih seneng ya enggak separah kalau kemarin yang kalau misalnya Kak Cika jelasin Python gitu aku aduh enggak ngerti apa-apa terus kalau yang ini ya biasa aja gitu Faris gimana cu dia malah bahagia gitu oke nanti Kak Cika kalau ngajar lagi kuliah Kak Cika mau bilang kamu pusing enggak misalnya saya punya murid anak SMA nih gampang banget kata dia gampang banget enggak gitu ya maksudnya enggak overwhelming aja ngerananya enggak kena mental kata mahasiswa sudah ngajar juga katanya ya lihat dulu lah Kak ini mungkin baru di baru di lantai di lantai paling bawah nanti kan tambah ke atas kan tambah ya enggak sih Kak Cika sebenarnya pengen mikirin secara konsep tua itu apa yang buat Tayo tapi ini enggak overwhelming sih menurut aku enggak terlalu overwhelming seoverwhelmingnya waktu itu aku langsung ditabrak sama Python itu kalau mau jujur Faris Python tuh ketabrak malah katanya dia padahal itu malet banget ya buat kita sih ya bukan buat kakak kan ya emang dia mau malah pengen dikasih ke aku SBL aduh ampun Gusti anak siapa sih Tayo makanya aku pengen coba gila do you know aku pengen I'm gonna build stuff iya iya tapi mungkin Kak Cika coba coba kenalin Tayo kalau ke yang low level terus nanti naik ke high level biar Tayo boleh gitu ya kali ya bikin vending machine bener ya yuk pakai itu bisa ya Faris ya pakai Arduino mah vending machine mah masih kebayang ya it's an excuse to spend money on things you know like wandering around Ace hardware oh that's the best feeling eh we don't we don't shop in Ace hardware for this stuff eh nggak gitu di sini belinya nggak di situ di mana Kak belinya di toko komponen lah kalau di Bandung dulu ada sih namanya Inelco gitu jadi mereka emang big jual komponen-komponen kecil yaudah wandering manga 2 wah itu seru juga tuh nggak manga 2 juga ada nggak ya oke lah nah sip 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 yaudah Kak jadi nanti Kakak kalau misal kayak ada Arduino atau project-project yang misalnya kayak beli gitu kayak satu paket gitu kasih tau aku aja Kak selalu aku juga pengen nyoba iya tapi kayaknya I will take you ini dulu lah liat-liat dulu apa supaya kebayang aja sightseeing dulu sightseeing dulu tapi ya nanti begitu kayak ada ide kita execute ini kayak kemarin nih mahasiswa eh mahasiswa kelas kita ya Faris ya ada body body tuh sebenernya dia web designer gitu tiba-tiba dia suruh bikin alat untuk apa sih kemarin eh eh nyemprot paket otomatis oh yang dari sekolah iya dari sekolah yang terus ya wah gimana nih Kak gimana caranya gitu dia belum tau sesusah apa gitu tapi kelihatannya mungkin bisa sih badai kerjain gitu nanti berarti Tayo bisa kita bikin yang agak lebih ini sih advance lagi lebih kayak elektrol gitu ya Bill Fing ini sih ya targetnya berarti yoyah oke oke kak oke ada pertanyaan apa-apa 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 tidak tidak oke oke ya selanjutnya 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 oke kak aku ntar mulai cacet kakak sama Faris dengan ini kalau ada tidak bisa kita omongin oke kak terima kasih ya bye 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 Faris sampai besok ya eh ke depan anda ini seriusan kejika sendiri lagi oh itu seram banget sih Faris astagfirullah yaudah semoga lanjar sampai besok ya selamat menikmati